Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat ketemu lagi dengan aku Dindin Hatin Pada video kali ini aku ingin sharing kepada kalian semua penggemar anggrek lover yaitu perbedaan menanam anggrek dendrobium seedling pada batang kayu dan pada sopot Sebelum kita lanjutkan video ini jangan lupa nanti tekan tombol like subscribe-nya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya Baiklah kita lanjutkan untuk menanam dendrobium seedling tersebut pada batang Jadi bahan-bahan yang kita butuhkan yalah anggrek dendrobium seedlingnya yang akan kita tempelkan pada batang Kemudian juga kita butuhkan benang untuk menempelkan anggreknya nanti dan gunting Selain itu juga kita butuhkan ini ada sabut kelapa Sabut kelapa yang sudah disterilkan Jadi ini bisa dibeli di depot tanaman Biasa dia sudah menyediakan yang sudah disterilkan Kita lanjutkan saja untuk menanamnya Jadi pertama-tama kita pilih dulu batang yang akan kita tempel anggrek tersebut Jadi bisa saja itu pada batang yang memang betul-betul masih hidup dan tumbuh di tanah Atau memang batang yang kita tanamkan pada pot seperti ini Jadi terserah suka-suka kita Artinya kalau memang kita akan memindahkan berarti kita menempelkan pada batang Pada pot yang sudah kita tanam di semen seperti ini Nah mungkin nanti anggrek lover bisa melihat di video-video saya sebelumnya Cara menanamkan media batang tersebut pada pot Akan kita lanjutkan untuk menanamnya Ini dia pertama-tama saya akan menetapkan dulu kira-kira bagian mana yang akan saya tanam anggrek tersebut Nah ini saya sekiranya saya akan menanamnya di sebelah sini ya Jadi saya persiapkan dulu sabut kelapanya Ini sabut kelapanya yang akan saya gunakan Ini saya ikatkan dulu Saya ikatkan Ini Ya Di sini saya akan menanamnya Biasa Anggrek lovers Kalau sudah sore seperti ini banyak teman-teman yang lewat Jadi mohon maaf apabila memang Terdengar Suara-suara Mari pak Oke kita lanjutkan Ya ini sudah disediakan Dan Di awal Sebelum kita menanam Terlebih dahulu saya ikatkan Benangnya Agar nanti Mempermudah Atau mempercepat kita untuk Menempelkan Anggrek tersebut Ya setelah kita ikatkan Kita ambil Anggreknya Ini kita keluarkan dari soft potnya Ya Masih Menempel Mosnya Nah ini dia Masih menempel mosnya Jangan kita Lepaskan Terus kita tempelkan di sini Ya Kita tempelkan di sini Kemudian Langsung saja Kita tutup dengan Sabut kelapa Sabut kelapa Nah ini dia Nah ini dia Kita tata sedemikian rupa Sehingga rapi Ya Baru nanti kita ikatkan Dengan Benang yang sudah kita Lilitkan terlebih Terlebih dahulu ya Nah ini dia Sudah tinggal Melilitkan saja Memang melakukan Penempelan ini Membutuhkan kesabaran Ketelitian Nah ini dia Tinggal kita Lilitkan saja Anggrek lover Kita yakinkan Bahwa Penempelan ini Akan Memperkuat Posisinya Dengan menggunakan Benang Yang sudah Kita lilitkan ini Terus kita putar-putar Nah Nanti saya akan Memperlihatkan Dendrobium Seedling Yang Seusia dengan ini Yang sudah Saya Tanam Pada Batang kayu Yang Lain Dan Sudah Lebih dulu Artinya Biar kita Membandingkan Kira-kira Cocok Atau tidak Media Dengan Menggunakan Maksudnya Ditanam Pada batang Ya Ini diputar-putar Terus Sampai Dirasa Ini kokoh Ini sudah kokoh Ini Ya Ini sudah ya Sudah kokoh Ini Tinggal kita matikan Dengan cara Mengikatnya Sudah Tinggal kita Lepaskan Ya Ini dia Anggrek Lover Sudah kokoh Kita lanjutkan Ya Untuk yang Satu Sopot Lagi Disini Agar Anggrek Lover Memang Bisa melihat Bagaimana Cara Menempelkan Anggrek Seedling Tersebut Pada Batang Yang sudah Kita Persiapkan Sebelumnya Ini Sebelumnya Benangnya Sudah kita Lilitkan Dan kita Ikatkan Agar Mempermudah Ataupun Mempercepat Proses Penempelan Tersebut Ya Ini dia Saya pilih Saya keluarkan Dari Sopotnya Sama Ini Tidak Saya Gunakan Semua Semua Moss Yang Sebelumnya Digunakan Jadi Saya Sedikit Kurangin Nah Ini Saya Padatkan Ya Kemudian Saya Tempelkan Disini Agak Sebelah Sini Kali Ya Disini Kemudian Saya Ambil Nah Ini Saya Tutup Gampang Ya Anggrek Lovers Melakukan Penanaman Pada Batang Nah Nah Ini Sebetulnya Ini Bisa Saja Kalau Memang Kita Merasa Kurang Setelah Kita Ikatkan Bisa Kita Tambahkan Susulan Nah Ini Contohnya Ini Saya Ikatkan Ikatkan Dengan Melakukannya Sendiri Ini Bagian Bawahnya Nah Seperti Ini Jadi Jangan Takut Untuk Menambahkan Atau Memperbaiki Letak Daripada Anggrek Tersebut Nah Ini Dia Ini Sudah Selesai Mulai Kita Mematikan Saya Tidak Ketemu Lagi Ujungnya Jadi Terpaksa Saya Dililitkan Saja Pada Tali Ini Maksudnya Benang Ini Nah Ini Saya Matikan Dengan Cara Mengikat Kannya Dengan Ini Nah Ini Saya Ikatkan Atau Bagian Sini Biar Kelihatan Dari Kamera Nah Ini Saya Ikatkan Aja Disini Karena Tidak Ketemu Ujungnya Tadi Pada Sudah Saya Setting Lebih Awal Supaya Nanti Gampang Untuk Mematikan Ikatannya Nah Seperti Ini Jadikan Ya Ya Ini Sudah Selesai Ini Sudah Selesai Ini Sudah Ditanamkan Dua Plain Pada Batang Kayu Yang Sudah Disediakan Mari Selanjutnya Kita Akan Melihat Anggrek Sidling Yang Sudah Saya Tanam Di Batang Dalam Waktu Kurang Lebih Dua Bulan Mari Kita Lanjutkan Jadi Jadi Ini Terlihat Ya Yang Sudah Ditanam Di Batang Itu Sekitar Dua Bulan Yang Lalu Ini Terlihat Tampak Segar Kemudian Akarnya Pun Sudah Banyak Ya Ini Bisa Kita Lihat Di Kamera Yang Lebih Dekat Nah Ini Lihat Akarnya Sudah Cepat Sekali Tunggu Ya Nah Itu Terlihat Ya Banyak Akarnya Dan Sudah Menambahkan Cabang Jadi Sudah Nambah Nah Dibandingkan Dengan Anggrek Sidling Yang Masih Di Dalam Soft Nah Itu Jauh Sekali Berbedanya Nah Ini Ada Beberapa Plain Yang Ditanamkan Di Batang Ini Nah Ini Terlihat Juga Tumbuh Sehat Dan Banyak Sekali Anakan Kemudian Akarnya Sudah Menembus Menembus Medianya Nah Ini Kelihatan Banyak Sekali Anaknya Ini Dit Ditanam Sekitar Dua Bulan Yang Lalu Ini Juga Terlihat Jadi Saya Coba Ada Tiga Tiga Plain Yang Saya Coba Saya Tanam Di Batang Ini Ternyata Sahabat Pencinta Anggrek Itu Luar Biasa Cepat Sekali Tumbuhnya Nah Ini Juga Terlihat Jadi Dibandingkan Dengan Yang Masih Di Dalam Sopot Itu Jauh Berbeda Pertumbuhannya Dimana Ini Sudah Langsung Full Full Sun Dan Full Rain Nah Ini Langsung Terlihat Ke Atas Nah Ini Langsung Nih Inilah Hasilnya Jadi Ini Anggrek Clovers Beberapa Anggrek Yang Sudah Aku Tanamkan Pada Batang Yang Sudah Aku Persiapkan Nah Ini Dia Batang Yang Mati Ya Artinya Tidak Tumbuh Pada Tanah Gitu Ya Jadi Aku Persiapkan Memang Untuk Menanam Anggrek Nah Ini Dia Dan Anggrek Anggrek Ini Tumbuh Subur Sekali Ya Nah Ini Spike Nah Memang Ini Sudah Anggrek Yang Dewasa Ini Dia Dan Terlihat Sekali Akar-akarnya Sudah Mencengkeram Daripada Batang Nah Ini Juga Anggrek Yang Sudah Dewasa Dan Sudah Kurang Lebih Satu Tahun Ya Aku Tanamkan Pada Batang Nah Ini Terlihat Akar-akarnya Sudah Mencengkeram Batangnya Nah Ini Silau Ya Jadi Kita Lihat Disini Nah Ini Ini Yang terlihat Terlihat Banyak Sekali Akar-akar Yang Sudah Keluar Dari Sabut Kelapanya Nah Nah Dia Ini Dia Dan Tumbuh Subur Sekali Tumbuh Subur Sekali Anggrek Lovers Ya Nah Itu Dia Terlihat Bunganya Banyak Sekali Ini Dia Kurang Lebih Satu Tahun Ini Sudah Ditempel Pada Batangnya Demikianlah Video Aku Kali Ini Semoga Bermanfaat Buat Kalian Semua Thanks For Watching See you Next My Video Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye